Panji Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 7. Tian Leng dan Bu Song terkejut juga. Mereka tak menyangka bahwa Cu Siau Bun akan berbuat begitu. Mereka buru-buru menghampiri Mahang Ing. Cu Siau Bun sendiri walaupun sudah memutuskan untuk membunuh Mahang Ing, tetapi dikala melontarkan jarum entah bagaimana hatinya kedar, tangannya lemas sehingga agak mencong. Sebelum Tian Leng dan Bu Song menolong, Mahang Ing sudah dapat berdiri sendiri. Meskipun punggungnya tertusuk tiga batang jarum hingga tembus sampai ke dada, tetapi karena tangan Cu Siau Bun mencong, maka tidak sampai mengenai jalan darah yang berbahaya. Mahang Ing pucat seperti kertas, setelah terengah-engah sebentar, ia menatap Cu Siau Bun, kau sungguh ganas, tiba-tiba wajahnya berubah dan berkata pula tergagap, tetapi tak dapat mempersalahkan engkau. Aku, aku memang pantas mati dan seharusnya mati di tanganmu selanjutnya ia berbicara tak jelas sehingga. Tian Leng dan Bu Song tak mendengar apa yang dikatakan itu. Cu Siau Bun pun juga. Ia tak dapat berkata sepatah pun. Perasaan hatinya berkecamuk keras. Tak tahu ia apakah tindakannya itu benar atau salah. Ia hanya merasa mempunyai keharusan untuk membunuh wanita itu. Ia hanya menuruti suara hatinya, bahwa wanita itu tak boleh hidup bersama-sama di dunia. Tetapi mengapa pada detik-detik ia melaksanakan keputusannya itu mendadak sontak tangannya lemas, hatinya gonjang? Hal itu ia tak tahu, tak mengerti apa sebabnya. Tian Leng menghela nafas kecil, serunya tersekat, kau terluka. Tiba-tiba Ma Hang Ing membeliakan matanya dan menyahut dingin, aku tidak mati. Tak usah kau tanyakan. Tian Leng terkesiap. Ia tercengang. Wanita di hadapannya itu, sungguh seorang wanita yang misterius. Kalau menurut Toan Jong Jin, Ma Hang Ing adalah ibu kandungnya. Tetapi mengapa wanita itu sedemikian dingin sikapnya? Mengapa wanita itu menganggap dirinya seolah-olah sebagai musuh bebuyutan? Kapankah ia dapat menyingkap tabir yang menyelimuti dirinya? Tian Leng tercekam dalam kabut misterius yang makin gelap. Ma Hang Ing mendekap dada menahan sakit. Tetapi wajahnya kembali membesi, dengusnya, ayo, jalan lagi. Dengan terhuyung-huyung wanita itu melanjutkan perjalanan lagi. Diam-diam Cu Siao Bun menyesal. Tanpa bicara apa-apa, ia mengikuti. Tak lama kemudian tibalah mereka di muka sebuah pintu besi yang menutup jalanan. Ma Hang Ing segera memijat sebuah alat yang berbentuk seperti gelang kecil. Terdengarlah bunyi berderak-derak dan terbukalah seketika sebuah pintu kecil. Pintu itu hanya cukup dimasuki seorang. Pun tidak bisa masuk dengan tegak, tetapi harus membungku. Sekeluarnya dari lorong berdinding besi ini kita bakal tiba di luar istana yang gelap pintunya kata Ma Hang Ing sambil mendahului jalan. Kali Cu Siao Bun tak bersangsi. Ia terus mengikuti saja. Tetapi baru ia melangkah melalui pintu besi itu, tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang mengejutkan. Habis melalui pintu besi, Ma Hang Ing segera berhenti menjaga di samping pintu. Karena mengira Ong Hui hendak melindungi sampai rombongan muda-mudi itu selamat melalui pintu besi, maka tanpa curiga apa-apa Cu Siao Bun pun segera ayunkan langkah. Demikianlah Tian Leng dan Bu Song pun segera mengikuti tindakan darah baju merah itu. Begitu Cu Siao Bun sudah masuk, maka Tian Leng dan Bu Song pun melangkah maju ke pintu. Sekonyong-konyong Ma Hang Ing mengangkat tangannya menghantam kepada kedua muda-mudi itu. Da'ar, karena tak menyangka, Tian Leng dan Bu Song termakan pukulan Hian Im Chiang dari Ma Hang Ing dengan jitu. Tubuh kedua anak muda itu serasa dilanda oleh hawa dingin, darah mereka pun bergolak sehingga terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Dan pada saat itu tiba-tiba pintu besi tertutup pula. Tian Leng dan Bu Song baru hendak berusaha memperbaiki keseimbangan tubuh, sekonyong-konyong tanah yang mereka injak itu amblas dan terceburlah mereka ke dalam sebuah lubang jebakan yang gelap. Cu Siao Bun kaget sekali. Buru-buru ia hendak menerjang keluar untuk menolong Tian Leng, tapi sudah terlambat. Pintu besi itu sudah tertutup. Ternyata pintu itu ditutup oleh dua orang penjaga. Pada saat melontarkan pukulan, Ma Hang Ing memberi isyarat kepada kedua penjaga supaya segera menutup pintu. Kini Ma Hang Ing mendekap dadanya yang terluka dengan kedua tangannya. Rupanya karena menggunakan banyak tenaga untuk memukul, maka lukanya pun goncang. Mulutnya gemetar dan tiba-tiba ia muntahkan segumpal darah segar. Apakah Hong Hui masih ada perintah kedua pengawal baju biru segera menanya. Ma Hang Ing mengembalikan napasnya dulu. Ia paksakan untuk berdiri tegak, serunya. Cabut pedang. Kedua pengawal saling berpandangan. Tampaknya mereka terkejut, tetapi tak berani membantah. Keduanya segera mencabut pedang masing-masing. Bunuh diri kalian sendiri kembali. Ma Hang Ing memberi perintah singkat. Berubahlah wajah kedua pengawal itu. Mereka kembali berpandangan satu sama lain. Kalian berani membantah bentak Ma Hang Ing. Kedua pengawal itu mengangkat kepala, serunya dengan gemetar, hamba merasa tak berdosa, mohon Ong Hui suka melimpahkan ampun. Ma Hang Ing mendengus, membunuh kalian mengapa harus membuktikan kesalahanmu? Berkilauan mata Ma Hang Ing memancarkan hawa pembunuhan, bentaknya, jika kesabaranku habis, mungkin kalian tak mempunyai kesempatan untuk melakukan perintah bunuh diri lagi. Wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Namun tanpa ayah lagi mereka segera menusukan pedang kedadanya sendiri. Terdengar dua sosok tubuh mengelepar jatuh ke tanah. Kedua pengawal itu pun melayang jiwanya. Ma Hang Ing terengah mengembalikan napasnya, lalu menunjuk ke muka, kita jalan lagi. Disanalah pintu Kian Kuan yang gelap. Lewat pintu itu sudah di luar istana Sin Bu Kiong. Tiba-tiba Cu Siobun mencabut pedang dan diancamkan ke dada Ma Hang Ing, bentaknya, lekas buka pintu besi itu. Dingin-dingin Ma Hang Ing menyahut, dibuka pun tak ada gunanya. Anak itu sudah terjerumus ke dalam neraka di bawah tanah. Mungkin saat ini kedua budak itu sudah mati. Kalau masih hidup pun tentu sudah dibunuh penjaga di situ. Perempuan siluman, mengapa kau begitu ganas saking geramnya geraham Cu Siobun sampai bercaterukan. Sebaliknya Ma Hang Ing malah tenang sekali sahutnya, tidak kenapa-kenapa. Tak kuijankan kau mencintai budak lelaki itu. Kecuali membunuhnya rasanya tiada care lain lagi. Cu Siobun tiba-tiba memutar tubuhnya. Ia memukul dan menebas pintu besi itu. Tetapi betapapun ia habiskan tenaganya, pintu besi itu tak bergeming sedikit pun jua. Matanya yang mengembang air matu menyinarkan gelora pembunuhan yang menyala-nyala. Cepat ia berputar dan mengancamkan pedangnya ke dada Ma Hang Ing lagi. Bentaknya, jika kau tak mau membuka pintu besi ini, segera akan ku bunuh. Ma Hang Ing tak mau melawan. Ia memeramkan matu dan menantang, kalau mau membunuh, silakan. Tetapi jangan harap kau dapat menyuruh aku membuka pintu itu. Ia berhenti sejenak untuk mengatur napasnya lagi. Kemudian berseru pula, mungkin aku sudah diharuskan mati di tanganmu. Dan memang hanya mati di tanganmu baru tenteram hatiku. Tanda petik. Lagi-lagi Cu Siobun tekejut. Tampaknya wanita itu memang mempunyai hubungan rahasia dengan dirinya. Membayangkan hal itu, ngerilah hatinya. Benaknya penuh lalu-lalang renungan, ah, lebih baik ku bunuh saja. Hanya kalau wanita ini mati, maka barulah rahasia itu terkubur selama-lamanya, akhirnya keputusan untuk melenyapkan wanita itu timbul kuat kembali. Sebenarnya ia tak tahu apakah rahasia terpendam itu. Hanya ia merasa bahwa hal itu tentu tak menguntungkan. Dirinya, bunuh, bunuhlah saja demikian. Seng Hakti meronta-ronta mendesak seng pikiran yang masih ayal. Tiba-tiba dengan sekuat tenaga, ia menusuk dada Mahang Ing sekuat-kuatnya. Dan Mahang Ing pun hanya memeramkan mati menyerahkan jiwanya. Sekonyong-konyong pada detik ujung pedang menyentuh dada Mahang Ing, Cu Siobun merasa lengannya seperti ditarik oleh suatu tenaga kuat yang tak kelihatan. Terkejutnya bukan kepalang. Cepat-cepat ia berpaling ke belakang dan lemas lunglailah api pembunuhan yang membakar hatinya itu. Entah kapan dan bagaimana caranya, tahu-tahu seorang wanita tua berambut putih dan wajahnya sudah keriput tampak tegak berdiri di belakangnya. Seperti seekor domba yang melihat induknya, maka Cu Siobun pun segera loncat menubruk ke dada wanita itu seraya menangis. Mah, wanita itu membelai rambut Cu Siobun. Apakah kau menderita kesukaran nak dia? Dia mungkin telah dicelakai mereka Cu Siobun terseduh-seduh. Dia, dia siapa? Kang Tian Leng, sahut Cu Siobun. Mah kemanakah kau tadi? Mengapa tak membantu kami? Wanita itu mengerutkan dahi, sekarang belum saatnya aku menunjukkan diri. Aku hendak menyelidiki secara diam-diam, baru nanti turun tangan menyelesaikan seluruh persoalan. Tetapi karena kau tak mengamat-amati kami, Kang Tian Leng pun mati, tenggorokannya tersekat isak tangisnya sehingga tak dapat melanjutkan kata-katanya. Kemudian ia menyusupkan kepalanya ke dada sang ibu dan meratap iba. Kalau diamati, aku pun tak mau hidup lagi. Nak, janganlah kau mengucapkan kata-kata yang melemahkan semangat hidupmu. Apalagi budak itu belum tentu terus begitu cepat mati. Bagaimana mama tahu? Lupakah kau bahwa aku mengerti juga tentang ilmu meramal apakah kau telah melihat nasibnya? Wanita itu paksakan tertawa, tak usah dirama lagi, jelas bahwa wajahnya tak memantulkan tanda kenaasan agak longgar hati cu Siobun. Namun ia tetap mendesak ibunya, kalau begitu baiklah kita lekas menolongnya tak perlu, karena tentu sudah ada orang yang menolongnya wanita itu tersenyum. Aku tak percaya, Siobun menyengit, mungkin saat ini dia sudah meninggal percayalah omonganku, nak. Tadi aku telah berjumpa dengan seseorang siapa? Kak, kekmu. Kakek Siobun tertegun, mengapa mama tak pernah mengatakan sebelumnya? Apakah beliau sakti ibunya tak suka banyak omong? Ia menghela nafas perlahan. Mama mempunyai alasan yang sukar diutarakan. Baiklah kau jangan banyak tanya lagi apakah kakek yang menolongnya? Tidak, tetapi aku dan kekekmu telah mempersiapkan rencana untuk menolongnya. Jangan khawatir. Siobun tertegun diam. Sekalipun hatinya belum longgar seluruhnya, tetapi terhadap ibunya ia menaruh kepercayaan besar. Ia percaya setiap patah kata dari ibunya seperti orang memuja dewa. Ibunya seorang wanita yang keras tetapi mengasihinya dan terutama seng ibu itu tak pernah berbohong. Sekalipun manja tetapi siobun mengindahkan ibunya. Wanita itu menghela nafas. Tiba-tiba ia melangkah maju menghampiri Mahang Ing. Betaknya, apakah kau masih kenal padaku? O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Sejak wanita itu muncul, Mahang Ing terlongong-longong berdiri di samping. Ditatapnya wanita tua itu dengan penuh perhatian. Diam-diam ia terkejut. Kalau tak salah ia seperti kenal siapa wanita itu. Namun tak dapat ia membuktikan dugaannya itu. Baru setelah wanita itu membentaknya, mahang inggelagapan, serunya, kau, kau, ini Wanita tua itu mendengus dingin Tiba-tiba ia mengusap mukanya Hai, kulit mukanya bergulung seperti dikupas Ah, kiranya ia memakai kedok dari kulit orang Dan hilangnya muka orang tua berwajah keriput itu, tampaklah wajahnya yang asli Seorang wanita yang cantik sekali Walaupun usianya sudah mendekati 36-37 tahun, namun kecantikannya masih memancar gelang-gemilang Mahang ing terbeliak kaget, serunya tergugu Ah, kiranya memang kau, Cugi Yok Bun Wanita yang ternyata bernama Cugi Yok Bun itu terpukau dalam badai perasaan yang melanda hatinya Dia tegang, hatinya bergolak-golak 17 tahun tak bertemu, ternyata kau masih dapat mengenali diriku, akhirnya meluncurlah kata-kata dari mulutnya Jangankan 17 tahun, 70 tahun pun aku tetap mengenalimu Siang malam aku selalu terkenang padamu, Mahang ing menjerit geram Ya, ingin sekali ku makan dagingmu, membeset kulitmu tiba-tiba Mahang ing menjerit pula dengan kalap Cugi Yok Bun mengerutkan alisnya, itulah sebabnya aku sengaja datang kemari Mengapa kau membenci aku? Mengapa kau tak sayang menyuruh putramu mati bersamaku? Sejenak ia menggerakkan matanya, kemudian melanjutkan berkata pula Ingatlah, bahwa kita pernah tinggal bersama selama 8 tahun Hubungan kita selama itu cukup baik Aku tak pernah memperlakukankah secara tak baik dan kau pun tak pernah mendendam padaku Mengapa? Kata-katanya terputus oleh derai tertawa Mahang ing yang melengking panjang penuh kecongkakan Mengapa? Karena hendak membalas sakit hati bentak Mahang ing Selama 8 tahun ku siksa diriku menjadi budakmu karena hendak mencari kesempatan membalas sakit hati Sayang selama itu tak pernah ku dapatkan kesempatan itu Sebelum menjadi pelayanku, kau toh belum kenal padaku? Mengapa kau mempunyai dendam sakit hati Coo Giok Bun mengerutkan dahi Kembali Mahang ing tertawa menyombong Mungkin kau memang lupa Kau telah membunuh ratusan jiwa manusia Sudah tentu tak teringat akan peristiwa kecil itu seru Mahang ing Tetapi yang jelas, seluruh 14 jiwa keluargaku telah mati di tanganmu Wajah Coo Giok Bun mengerut gelap, serunya sengit Meskipun sejak kecil aku sudah belajar silat Tetapi belum pernah membunuh seorang manusia Apalagi ketika kau menjadi pelayanku, aku masih kecil Mana dapat membunuh orang? Memang bukan tanganmu yang membunuh Teriak Mahang ing makin sengit Tetapi ketahuilah bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang Mungkin keluarga ku mati karena pengaruh lidahmu Coo Giok Bun makin heran, serunya, aku sungguh tak ingat hal itu Lebih baik segera jelaskan Jika benar aku yang membunuh keluargamu Silakan kau melakukan pembalasan dendam sesukamu Mahang ing tertawa hina, aku tak suka bicara yang tak berperguna Saat ini aku jatuh di tanganmu, adalah nasibku yang jelek Jika kau takut terancam bahaya di kemudian hari, lekas bunuh aku Coo Giok Bun tertawa getir, telah ku katakan Tak tahu aku di mana letaknya permusuhan kita ini Perlu apa aku harus membunuhmu Matanya berkilat-kilat dan nadanya berubah serius Aku ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya Apakah dendamu kepadaku itu? Mengapa kau mati-matian hendak mencari balas padaku? Mengapa kau tahu bahwa aku adalah Hun Tiong? Tiba-tiba ia mengganti kata-katanya Tuduhanmu aku takut menerima pembalasanmu Sungguh menggelikan Asal kau mau mengatakan sejujurnya Segera aku angkat kaki dari sini Silakan kau mengatur rencana pembalasanmu Aku Coo Giok Bun setiap saat dan dimanapun saja Selalu bersedia menerima kedatanganmu Lagilah Mahang ing tertawa angkuh Karena tak dapat melakukan pembalasan Maka biarlah urusan yang kau ingin tahu itu menyiksa batinmu Betapapun kau hendak bertanya Jangan harap aku sudi mengatakan Alis yang melengkung indah didahi Coo Giok Bun menjungkat ke atas Bentaknya, aku tak mau membunuhmu Tetapi hendak menyuruhmu merasakan siksaan Coba saja sampai berapa lama kau mampu bertahan Tiba-tiba Coo Giok Bun mencengkeram bahu Mahang ing Mahang ing tetap diam saja tak mau menghindar Hanya tubuhnya bergoyang-goyang dan tiba-tiba ia muntah darah Ia menjamah sebatang pohon kecil untuk menjaga Keseimbangan tubuhnya Dengan susah payah barulah ia dapat berdiri tegak pula Tangan Coo Giok Bun yang sudah diulur terpaksa ditarik kembali Coo Bun, apakah kau melukainya? Serunya kepada si darah baju merah Coo Bun mengangguk Entah mengapa tiba-tiba ia merasa kasihan kepada Mahang ing Timbulah rasa simpatinya kepada wanita yang terluka itu Mah, ampunilah dia serentak ia mintakan kebebasan kepada ibunya Coo Giok Bun merenung Sejenak kemudian berseru bengis Kalau begitu terang Tian Leng adalah puteramu Tetapi mengapa kau begitu tega menyuruhnya mati? Mah, dia bukan putera wanita ini Aku mempunyai beberapa bukti tiba-tiba Coo Bun menyeletuk Coo Bun, jangan banyak mulut bentak Coo Giok Bun dengan suara tegang Sambil menahan rasa sakit, Mahang ing kertak giginya memaksakan diri berseru Puteraku sendiri atau bukan, bukanlah urusanmu Tanda petik Coo Giok Bun menghela nafas longgar Kalau begitu pemuda itu benar-benar anak kandungmu sendiri serunya Mahang ing menengadahkan kepalanya dan tertawa congkak Serunya, kalau benar, mau apa? Tanda petik Coo Giok Bun tertawa dingin Kalau begitu, pertanyaanku cukup sampai sekian saja Apakah dendamu kepada ku itu tepat atau palsu? Aku tak mau membunuhmu Aku hendak menunggu kau datang untuk menuntut balas Siobun, mari kita pergi Ia berpaling dan ajaksi darah baju merah Pergi Siobun cebikan bibir, apakah tak dapat menolongnya dan membawanya keluar bersama Coo Giok Bun berubah dingin wajahnya Nak, kau jangan terlalu manja Mama sudah mengatur Kata-kata Coo Giok Bun terputus oleh munculnya tiga sosok bayangan yang melayang dari atas Coo Siobun terkejut Ternyata yang datang itu ialah Nijin Hyong dengan kedua orang pengawal baju ungu Ketiga orang itu sama menghunus pedang Ketika melihat seorang wanita cantik, Nijin Hyong terkesiap Tetapi pada lain saat ia membentak Siapa kau Coo Giok Bun mendengus China Kau tak layak bertanya Nijin Hyong mengerutkan alis Berpaling kepada Mahang Ing Hai, apakah Hong Hwi terluka Mahang Ing tampak gugup? Lepaskan mereka, kau Mengapa datang, kemari? Hamba mendapat perintah Tekun Tak boleh melepaskan orang Karena tugas, terpaksa hamba tak dapat meluluskan perintah Hong Hwi Sahut Nijin Hyong Habis itu ia mengumpulkan tenaga dan sekoyong-konyong menghwantam Kedua pengawal baju ungu pun Yang satu hendak menyerang punggung Coo Giok Bun Yang satu hendak menerjang Coo Siobun Berhenti Kalian bukan tandingannya Tiba-tiba Mahang Ing membentak keras Nijin Hyong tertawa congkak Tak peduli dia orang bagaimana Sekali jatuh ke dalam tanganku Tentu tamat riwayatnya Di dalam tertawa itu Ia sudah mengerahkan luekang ke tangannya Dengan sekuat tenaga ia menghwantam Sebagai kepala penjaga istana Wanita itu sudah mampus Maka dengan keyakinan itulah ia tak menghiraukan peringatan Mahang Ing Coo Giok Bun hanya tertawa dingin Sikapnya acuh tak acuh Diam-diam Nijin Hyong terkesiap Buru-buru ia melipat gandakan luekang yang dilontarkan pada pukulannya itu Seketika berhamburan semacam hawa dingin-dingin seram Adalah ketika tenaga dingin itu menyambar ke muka Coo Giok Bun Barulah wanita itu menggerakkan tangan menyongsong ke muka Berbareng dengan itu tangan kirinya dibalikan ke belakang Untuk menutup kedua pengawal baju ungu yang menyerang dari belakang itu Seketika terdengar erang rintihan perlahan dan timbulah beberapa peristiwa mengejutkan Sama sekali ini Nijin Hyong tak mengetahui ilmu pukulan apa dan tenaga apa yang dilancarkan si wanita itu Tetapi ia merasa suatu aliran hawa panas melanda semacam banjir lahar Bukan saja luekang dingin Hian Im Si Chang Sirna seketika Bahkan hawa panas itu masih menembus menyerang dadanya Ia terkejut sekali Saat itu baru ia mengin syafi kalau berhadapan dengan seorang wanita sakti Buru-buru ia hendak menghindar, tetapi sudah tak keburu lagi Dadanya merasa ditampar taufan panas, darahnya bergolak dan tubuhnya serasa dibakar Tak mampu lagi ia berdiri tegak Tubuhnya terhuyung-huyung mundur sampai beberapa langkah Huak, segumpal darah panas muntah dari mulutnya Kedua pengawal baju ungu lebih mengenaskan lagi keadaannya Keduanya hanya dapat mengerang perlahan sebentar, karena batok kepalanya keburu pecah Otaknya berhamburan kemana-mana Mereka rubuh menjadi setan tanpa kepala Ternyata sebelum pukulan mereka melayang, tutupkan jari Chu Giok Bun tadi telah menghamburkan angin keras Sekeras palu besi yang menghantam kepala mereka Betapapun kerasnya batok kepala, tetapi tetap hancur diadu dengan palu besi Sekali gerak Chu Giok Bun dapat melukai kepala penjaga Sin Bu Kiong dan membunuh dua orang pengawal, benar-benar menakjubkan Wanita cantik itu tampak tegak berdiri, seolah-olah tak terjadi apa-apa Tanpa menghiraukan bagaimana jadinya, Nijin Hiong segera memeramkan matu menyalurkan darahnya Untung Chu Giok Bun tak mau berlaku ganas Dipandangnya kepala penjaga istana Sin Bu Kiong itu dengan tertawa hina Beberapa kejap kemudian, Nijin Hiong merasakan darahnya sudah normal kembali Begitu membuka matu ia segera berseru, terima kasih atas kemurahan hatimu tak mau menyerang lagi Tetapi hinaan hari ini kelak pasti aku membalasnya Harap tinggalkan namamu Chu Giok Bun hanya perdengarkan tawa hina tak mau menyaut Tiba-tiba Mahang Ing menghela nafas dan menyeletuk Dia adalah tokoh terkenal zaman ini Hun Tiong Sin Mo Hun Tiong Sin Mo ni Jin Hiong menjerit kaget Ia terhuyung-huyung beberapa langkah lagi Hun Tiong Sin Mo, mengapa dia? Hari ini ku beri ampun kalian, tetapi, tiba-tiba Chu Giok Bun berseru bengis Jika berani membocorkan rahasia ini, segera akan ku hancur leburkan tubuh kalian Ni Jin Hiong seketika lemas lung lay macam balon kempes Hampir saja ia putus jantungnya Ia sadar bahwa cita-citanya untuk menuntut balas tentu hanya menjadi lamunan kosong belaka Kembali Chu Giok Bun perdengarkan tawa hina Ia menarik Siobun, ayo, kita pergi Walaupun segan, namun Siobun tak dapat membantah lagi Sekali njot tubuh, kedua ibu dan anak itu lenyap dari pandangan Ni Jin Hiong melirik ke arah kedua pengawal yang sudah menjadi mayat itu Mulutnya mengoceh seorang diri Hun Tiong Sin Mo, mengapa hanya seorang wanita yang begitu cantik Tiba-tiba ia berpaling ke arah Mahang Ing, benarkah keteranganmu ini? Mahang Ing menyahut hambar, bukankah dulu pernah ku katakan padamu? Ni Jin Hiong mengerutkan alis, kau hanya mengatakan kalau mempunyai dendam permusuhan besar dengan Hun Tiong Sin Mo Tetapi tak pernah menerangkan bahwa Hun Tiong Sin Mo itu hanya seorang wanita, apalagi masih muda Ia termenung sejenak, ujarnya pula Menurut cerita, Hun Tiong Sin Mo itu sudah berusia sembilan puluhan tahun dan lagi dia itu seorang lelaki Adik Ing, bagaimanakah hal ini? Agak tak sabar Mahang Ing menjawab Hal itu sekarang lenggan aku menceritakan Apalagi sekalipun ku terangkan juga tak dapat sejelas-jelasnya Ia tertawa rawan, serunya, apakah anak itu sudah kau bunuh? Belum, Ni Jin Hiong terkejut Pada saat hendak ku bunuh, tiba-tiba Tekun mengirim perintah anak itu harus ditangkap hidup-hidup dan tak boleh dibunuh Maka, seketika pucatpasilah wajah Mahang Ing, serunya gugup, di mana dia sekarang? Di dalam penjara Cuilo, penjara air tetapi Tekun telah menitahkan kedua sucia untuk melihatnya celaka Urusan kita tentu bakal ketahuan Tekun, Mahang Ing menghela nafas Mendengar itu pucatlah wajah Ni Jin Hiong, ia menggelengkan kepalanya Sekalipun budak itu tidak menceritakan urusan kita kepada Tekun Tetapi peristiwa malam ini, tentu sukar kita pertanggung jawabkan kepada Tekun Menilik gelagat, dikhawatirkan Ia tak melanjutkan kata-katanya melainkan menghela nafas panjang Kalau begitu kita harus mencari akal, masakah kita mandah saja menunggu hukuman Tekun, kata Mahang Ing Tiba-tiba Mahu Ni Jin Hiong berkilat, serunya, sekarang hanya ada sebuah akal Kita tinggalkan istana ini Kau maksudkan melarikan diri? Benar, kita lari sejauh-jauhnya Tinggalkan segala dendam permusuhan, mencari tempat yang sunyi, jauh dari masyarakat ramai Mungkin tidak leluasa Apalagi aku Adik Ing, kalau terlambat tentu kasib Mungkin Tekun akan keluar sendiri Percayalah, adik Ing, marilah kita lewatkan sisa hidup kita Tanda petik Tiba-tiba kata-kata Ni Jin Hiong itu terputus oleh sebuah suara yang bernada dingin Siapa yang kasebut adik Ing itu? Penjara air Ni Jin Hiong dan Mahang Ing terkejut Tubuh mereka menggigil gemetaran Suara itu datangnya secara tiba-tiba sekali Baru sekejap metu Ni Jin Hiong tadi berpaling ke belakang, tetapi tak melihat suatu apapun Baru ia bicara dengan Mahang Ing tahu-tahu terdengarlah suara dari sampingnya Ketika Ni Jin Hiong memandang dengan seksama, kejutnya bukan alang kepalang Seorang pendek kurus, berjenggot kambing dan mengenakan jubah warna merah, tengah berdiri tak jauh di sebelahnya Itulah Sin Bu Tekun Metu Sin Bu Tekun berkilat-kilat memancarkan api memandang kepada Ni Jin Hiong dan Mahang Ing Tiba-tiba ia membentak, mengapa tak menjawab pertanyaanku itu? Semangat Ni Jin Hiong serasa terbang, mukanya pucat seperti mayat Serta merta ia berlutut dan meratap, hamba pantas dibunuh Mahang Ing pun wajahnya seputih kertas Ia segera berlutut di hadapan Sin Bu Tekun dan meratap tangis, hamba Tersesat Mohon dia demi mengingat kecintaan sebagai suami istri, sukalah mengampuni jiwaku Selanjutnya aku Tanda petik Wajah Tekun membesi, bukankah kalian hendak melarikan diri ke tempat jauh? Ayo, pergilah sekarang juga Ni Jin Hiong yang masih berlutut tak henti-hentinya merintih-rintih Hamba memang harus mati Mahang Ing pun segera memeluk kaki kanan Sin Bu Tekun dan menangis terseduh-seduh, meratap memohon ampun Sin Bu Tekun sejenak menengadahkan kepala, serunya, dengan kesaktian yang meraja empat lautan Aku bermaksud hendak menguasai dunia persilatan Tetapi tak terduga, peristiwa yang memalukan ini telah menimpa diriku Dipandangnya kedua lelaki perempuan itu Serunya Gram, yang satu permaisuri tersayang dari Tekun, yang satu kepala penjaga istana Sin Bu Kiong Yang paling ku percaya Ah, ternyata mereka telah melakukan perbuatan zinah Kedua-duanya telah mengkhianati aku Tiba-tiba ia menutup demperatannya itu dengan sebuah tendangan Terdengar jeritan ngeri dari tubuh Mahang Ing yang terlempar di udara Boom, ia jatuh dua tombak jauhnya, sejenak meronta lalu tak berkutik lagi Sin Bu Tekun rupanya masih belum puas Ia kibatkan dua buah jari tangannya, yang satu ke arah Ni Jin Hyong, yang satu pada Mahang Ing Ni Jin Hyong tak berani bergerak Ia mandah punggungnya ditutup Seketika ia merasakan tubuhnya kesemutan lalu terkapar di tanah Bawa kedua anjing ini ke dalam penjara silo lain hari Aku sendiri yang hendak memberi hukuman kepada mereka Dua pengawal baju ungu segera tampil Mereka mengangkut tubuh Ni Jin Hyong dan Mahang Ing menuju ke pintu besi Pada lain saat, pintu besi itu pun tertutup lagi Suasana di luar pintu besi kembali diselubungi oleh kesunyian Mayat dari kedua pengawal baju biru yang disuruh bunuh diri oleh Mahang Ing Dan dua pengawal baju ungu yang dibunuh oleh Cugiok Bun masih malang melintang di tanah Sekarang marilah kita ikuti Tian Leng dan Busong yang jatuh ke dalam liang jebakan itu Akibat pukulan Mahang Ing, kedua anak muda itu telah menderita luka yang tak ringan Darah mereka serasa bergolak-golak Untung luekang mereka cukup kokoh Pada saat menerima pukulan, mereka segera mengerahkan tenaga untuk menahan Sehingga pukulan luekang Mahang Ing yang mengandung racun Ing Hon, dingin, itu tak sampai menembus ke dalam tulang Lubang perangkap itu cukup dalam Adalah karena luekangnya buyar, Tian Leng tak dapat memusatkan pertahanan diri lagi Ia coba kerahkan sisa tenaga untuk memusatkan ketenangan pikirannya ketika sang tubuh meluncur turun ke bawah Diam-diam ia menghitung jarak luncurannya itu Kira-kira lima puluhan tombak, tiba-tiba kakinya menginjak tanah lunak, macam gundukan pasir Sekalipun begitu, toh ia masih merasakan kepalanya pening sekali Sampai beberapa saat ia tak dapat bangkit Api kebencian membakar hatinya Tak mungkin Mahang Ing itu ibunya Macan yang buas pun tak akan memakan anaknya Mahang Ing ternyata lebih buas dari macan Apalagi selama berkumpul 17 tahun itu, seingatnya ia tak pernah berbuat salah terhadap ibunya itu Ah, benarkah wanita itu ibunya? Tiba-tiba ia teringat kepada Bu Song Bukankah tadi nona itu juga terkena pukulan Mahang Ing dan bersama-sama jatuh ke dalam lubang jebakan ini? Nona Lu, serentak berteriaklah ia memanggil Tiada suatu sahutan Tian Leng tergetar Ia mengulangi lagi berteriak lebih keras Nona Lu, Nona Lu, Nona Lu tetap tiada sahutan Mulai latihan Leng memandang ke sekeliling tempatnya Agaknya ia berada di dalam sebuah sumur besar yang dalam sekali Di sekeliling penjuru tak tampak barang sepercik sinar Gelap, gelap sekali di sekelilingnya Bahkan ketika memandang ke tangannya, tak dapat ia melihat jari tangannya sendiri Beberapa saat kemudian, lapat-lapat ia seperti mendengar suara napas orang merintih Ia terkejut girang Buru-buru ia paksakan diri merangkak menghampiri Kira-kira setombak jauhnya, dilihatnya memang busong adanya Tetapi betapa terkejutnya ia ketika diperhatikannya tubuh Nona itu mandi darah Rupanya ia menderita luka yang lebih parah lagi Ternyata tempat Nona itu jatuh selain pasir juga terdapat kerikil yang tajam Pinggang dan kaki Nona itu pecah-pecah berdarah Untung hanya luka luar, namun cukup membuatnya pingsan beberapa saat sehingga tak mendengar panggilan Tian Leng Nona lu kembali Tian Leng memanggilnya Busong berusaha untuk mengangkat kepalanya dan menyahut lingbung Dimanakah kita sekarang dalam sebuah lubang jebakan yang berpuluh-puluh tombak dalamnya? Ah, mungkin kita akan mati di sini Busong menghela nafas Tian Leng pun rawan hatinya Meskipun tak takut mati, tetapi ia kecewa dengan kematian kera begitu Ia masih belum mengetahui asal-lusul dirinya Tugas yang diletakkan oleh beberapa tokoh kepadanya, belum terpenuhi Kalau harus mati pada saat dan seperti itu, bagaimana ia tak kecewa? Bayang-bayang dari Oh Se Gong Mo, Hun Tiong Sin Mo, Chu Siobun, Tui Hang Wimo, Si Puh Jong, Kedua Tachi Beradiki, mulai berlalu lalang di benaknya Mereka telah melimpahkan Budi dan menitipkan harapan kepadanya agar membalaskan sakit hati terhadap Sin Bu Tekun Belum cita-cita itu terlaksana, kini ia sudah terjeblos dalam lubang jebakan maut Dan yang mencelakainya ialah Mahang Ing Siapakah Mahang Ing itu sebenarnya? Apakah wanita itu ibunya atau bukan?